Angka permohonan dispensasi pernikahan di Kabupaten Tasikmalaya terhitung sejak tahun 2018 hingga 2022 mencapai 3069 pemohon. Pendidikan dan ekonomi diduga menjadi faktor utama tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara ada lima kecamatan dengan pemohon dispensasi nikah terbanyak, yakni kecamatan Karangungga, Cikatomas, Salawut, Singaparna, dan Cigalonta. Pengajuan dispensasi pernikahan di Kabupaten Tasikmalaya tercatat dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai 3069 pemohon. Hal tersebut seperti disampaikan Humas KPAID Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Robi Ramdani. Robi menjelaskan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi diduga menjadi alasan utama tingginya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur. Selain pendidikan dan ekonomi, menurut Robi masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab cukup tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya seperti dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, khususnya di daerah pedesaan. Pertama yang ada dua faktor sebetulnya, yang pertama faktor pendidikan dan dua ekonomi. Nah kebanyakan faktor pendidikan di kita itu ketika misalkan usia sudah masuk mau menjenyang SMA, ketika sudah usia SMA terus masih belum punya pacar nih. Nah biasanya masyarakat punya stigma bahwa si cewek itu tidak laku. Sehingga nah itu ketakutan-ketakutan yang terjadi di orang-orangnya pada akhirnya dilakukan penuhahan usia budaya. Yang kedua itu faktor ekonomi sebetulnya. Dan itu juga dipertegas oleh Biro Kumas dari pengadilan agama bahwa kebanyakan di kita, di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi faktor permohonan dispensasi itu dilatar belakang ini oleh dua ekonomi, pendidikan dan ekonomi. Di tren angka terhitung dari 2019 sampai 2002 itu, 2022 itu sangat meningkat. Yang semua dari 2019 sekitar 289, terjadi lonjakan yang signifikan di 2021 sekitar 1028 permohon dispensasi. Robi menegaskan, setidaknya ada lima kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan permohonan dispensasi pernikahan terbanyak yakni kecamatan Karang Nunggal, Cikatomas, Salau, Singaparna dan Cigalontang. Di lima kecamatan ini pemohon dispensasi pernikahan didominasi oleh lulusan SMP dan SMA. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan